Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Vincentus Raditya Kali ini gue lagi naik red bareng sama kedua temen gue Ada Dodi Motovlog dan ada juga Dani Motovlog Gue ingin sedikit membahas tentang Escort Ambulance Jadi Escort Ambulance itu kayak kita mengawal ambulans Yang dimana itu misalkan lagi kondisi lagi traffic, lagi ada macet Terus ambulans yang gak bisa lewat Nah kita berinisiatif misalkan gue untuk pengawal ambulans tersebut Sampai ke rumah sakit yang dituju oleh ambulans tersebut Kalau dari Bang Dani dan Bang Dodi mungkin ada pengertian lain tentang Escort Ambulans? Menurut gue nih Escort Ambulans itu ada organisasinya ya kalau gak salah tuh Namanya IEA Indonesia Escort Ambulans kalau gak salah ya Ada juga Rai, RPAI dan lain sebagainya Mereka itu membantu membuka jalan untuk lewatnya ambulans ke rumah sakit yang dituju Atau rumah sakit yang terdekat gitu Dan tugas mereka juga itu bukan sekedar mengawal ambulans Seperti kejadian kemarin ada kebakaran dan lain sebagainya Mereka juga siap menolong juga sih ya Lanjut Bang Tan Apa ya kalau yang gue lihat dari kejadian kemarin tuh yang videonya di IG tuh Yang kayak gitu tuh Aduh 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 sih ya sih jadi nggak bisa ada yang bisa nggak ada yang bisa disalahin cuma keduanya juga sama-sama salah sih keduanya sama-sama salah karena satu maka yang dilawati adalah marka tidak putus-putus betul pertama kedua bener kata si Dhani ngambil jaraknya terlalu jauh ketiga entah gua karena gue lihat dari video dari deskamnya ambulans tersebut ya entah karena mungkin si si eskorternya telat ngasih tanda atau mungkin si emak-emak yang ibu-ibu yang pakai lampu sennya itu eh maka motor tersebut telat ngasih lampu sen menurut gue pribadi gini sebenarnya tentang eskort ambulans itu pro kontra sih kalau kata gua ya emang karena gini aku pernah lihat di salah satu video itu pernah ditampilin di Instagram yang modifikasi.com videonya seperti ini dari komunitas apa? apa tujuan anda mengawal ambulans tadi? kan membantu berjalan membangun berjalan memberikan pengawalan maksudnya punya kewenangan nggak kamu tentang pengawalan ambulans tidak ada saya jelaskan ya anda sudah melanggar pasal 59 eh ulangi pasal 12 undang-undang di mana kewenangan tentang pengawalan adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang berhak mengawal adalah kepolisian negara Republik Indonesia jadi kalangan sipil warga sipil tidak punya kewenangan melakukan pengawalan Anda sudah menyalahi aturan kewenangan ini yang akan datang kalau anda masih memaksakan pengawalan itu anda akan dikenakan pidana di dalam pasal 287 ayat 4 itu pasal 12 tadi anda tidak punya kewenangan melakukan pengawalan toh walaupun tidak dikawal ambulans itu termasuk kategori kendaraan yang memiliki hak utama prioritas dan itu diatur di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 di pasal 134 di video tersebut si polisinya tersebut menilang orang tersebut disebabkan karena dia mengawal ambulans dan si polisi tersebut bilang kalau berdasarkan undang-undang pasal berapa atau gue lupa tadi yang di video tersebut itu yang berhak mengawal adalah KNRI atau kepolisian negara Republik Indonesia ambulans itu punya prioritas nomor 2 yang pertama itu setauku pemadam kebakaran cuman fakta yang dijarahnya adalah kita tidak bisa mengandalkan polisinya sewaktu-waktu iya, polisinya kan gak ada di setiap tikungan atau setiap jalan seperti contoh, itu gue baru pulang dari puncak mau arah balik, mau arah ke Bogor dan itu lagi trafik padat banget mau yang ke arah bawah ataupun yang ke arah atas itu padat banget pada saat kita lagi di jalan, itu di belakang kita ada ambulans secara tiba-tiba ambulans tersebut menyalakan siri ini dan langsung temen gue inisiatif nanya kan tujuannya kemana? korban sakit ciawi oh yaudah pak, saya bantu bukain udah, gue bertiga, gue sama kedua temen gue itu inisiatif membuka jalur tapi gue tidak secara arogan kita parkir motor di tempat yang aman kita bantu bukain, pak mohon maaf pak ada yang mau lewat, ada yang mau lewat mohon maaf ada ambulans mau lewat sampai di sini dimana ada gue lupa mobil TNI atau mobil polisi gue lupa ngebantuin buat ngebuka jalan si ambulans tersebut yaudah, sampai situ gue udah gak bantuin lagi udah lah lepas lah ya, ada polisi ini gitu nah ya, kasarnya udah ada aparat yang lebih berwenang lah itu menurut gue pribadi gue pernah kejadian, gue lagi bawa mobil di daerah Jakarta ada ambulans belakang gue itu kondisinya lagi padat banget gue inisiatif, gue ngasih tanda ke mobil depan gue sambil buka kaca, gue bilang pak, ada ambulans lewat gue sambil banting setir ke kiri cuman, disitu yang gue kadang-kadang tidak bisa terima adalah kenapa jadi banyak ada mobil di belakang ambulans yang ikut-ikutan nah, kalau emang lo anggota keluarga yang ada di dalam mobil ambulans tersebut oke, buat gue tidak masalah tapi ketika lo bukan salah satu dari anggota yang ada di ambulans tersebut ya ngapain ikut-ikutan cuma sekedar pengen cepet nyampe malah memanfaatkan ambulans gitu nah, betul jadinya malah mengambil kesempatan mengambil kesempatan, betul jadinya malah memanfaatkan suatu keadaan yang dimana harusnya itu jadi prioritas ambulans doang sama mungkin satu mobil yang keluarga yang ada di ambulans tersebut malah jadi berderet banyak banget dan itu sering banget gue temuin kalau di dalam tol nah, itu berdasarkan pengalaman pribadi gue tentang Escort Ambulans mungkin dari Dani atau dari Dodi ada pengalaman kalau dari pengalaman gue kalau di Escort Ambulans gitu mau Escort atau mengawal ambulans itu menurut saya mendingan dua motor atau satu motor gitu ya oke satu motor boncengan atau dua motor satu boncengan, satu enggak gitu kenapa? soalnya kalau misalnya banyakan itu bisa jadi miskomunikasi seperti kemarin itu kita Escort dari ambulans dari Depok ke rumah sakit Marjuki Mahdir di Cilendek ya oke disitu awalnya yang Escort satu orang dari Cibidong terus selanjut ke saya sama temen jadi tiga orang dan sampai jalan baru itu kalau nggak salah ada enam orang tuh saat di jalan baru miskomunikasinya saat ambulans mau ngambil kiri ada salah satu relawan itu yang ngambil kanan dan nyuruh mobil di depannya itu ke kiri dan hampir nyerempet gitu jeleknya pas Escort ambulans rame-rame jadi cukup satu atau dua orang saja dua orang atau dua motor ini gue agak-agak arogan dikit ya ngomongnya pengendara Indonesia masih banyak yang goblok kenapa? karena kalau misalnya mereka pada pinter Escort ambulans nggak diperluin tuh ngapain Escort Escort kalau orangnya udah pada ngerti ada ambulans pada minggir gitu loh terus di belakang tuh nggak ada yang butuhin ambulans yang memanfaatkan ambulans itu jadi membuka jalan buat mereka gitu itu gue setuju karena kebanyakan kalau ketika kita mendengar sirine atau melihat ada strobo kita langsung mikirnya itu bukan aparat yang berwarna pikirannya anak kurin gitu pikirannya ya entah ya ini entah oknum ada oknum anak mana atau member mana atau mungkin orang yang iseng-iseng modifikasi dan itu kita tidak bisa menutup mata loh itu cukup sering terjadi di jalan raya Indonesia loh iya sih bener jadinya ya kita sendiri tidak bisa ngebedain kan mana yang bener-bener aparat berwarna mana yang oknum-oknum seperti itu nggak dengar suaranya habis itu lespion gitu oh ambulans minggir gitu kali aja bawa orang kritik gitu kalau misalkan naik motor mungkin bisa tapi ketika gue sendiri mengalami saat gue naik mobil belakang gue ada sirine atau ada strobo itu gue lihat dulu pertama yang gue lihat adalah bentuk kendaraannya kedua yang gue lihat plat nomornya kalau emang plat nomornya plat nomor dinas yang resmi yaudah gue pasti minggir tapi begitu gue lihat strobonnya biru dan gue lihat plat nomornya bukan plat nomor dinas atau bukan plat nomor yang berwenang ya kalau saya aparat atau TNI atau polisi atau apapun lah ya gue nggak mau minggir kalau menurut lu berdua perlu nggak sih adanya escort ambulans di Indonesia menurut gue perlu apa nggak perlu tapi harus sama pihak yang berwajib sama polisi atau sama polisi atau minimah sama di sub lah jadi orang-orang tuh tau ini apa ya biasanya kalau orang Indonesia itu lebih manut sama petugas gitu loh daripada sama pemotor-pemotor biasa yang nge-escort gitu ibaratnya lebih murid lah gitu dalam tanda putih taat kalau ada yang lihat lebih baik mungkin ke depannya mending ininya aja kali ambulannya aja kali yang dikasih speaker di atas jadi supirnya ngomong permisi-permisi ini bawa orang sakit apa gimana gitu kan kayaknya kalau lewat omongan orang Indonesia lebih ngerti daripada lewat siri ini doang kalau di ambulan itu udah dilengkapi sama speaker yang bisa oh gitu itu jarang dipakai iya jarang dipakai ambulan damkar udah dilengkapi udah dilengkapi kalau menurut gue perlu gak perlu sih alasannya itu kalau misalnya perlu itu saat kondisi macet padan padat terus susah jalan gitu susah nyari jalan nah itu itu perlu buat kita buka jalan kalau gak perlunya itu kayak jalanan sekarang gitu malam hari atau jalanan lancar gak perlu dikawal juga soalnya suara sirinya itu udah udah kedengeran oke teman-teman kurang lebih segitu aja video dari gue dari Dhani dan dari Dodi sedikit video opini kami tentang Escort Ambulans yang sedang terjadi di Indonesia sekali lagi teman-teman gue ingatkan gue Dhani dan Dodi tidak menyudutkan pihak manapun gue tidak pro ke Escort Ambulans gue pun juga tidak kontrak ke Escort Ambulans karena menurut gue semuanya pasti ada plus minusnya lah betul gak bang? jadi kita itu netral aja ya tidak memihak ke siap-siap mohon maaf juga kalau ada sedikit penyampaian dari kami yang kurang perkenan dan kalau ada pendapat dari teman-teman tentang Escort Ambulans ini kalian bisa langsung komentar di bawah dan jangan lupa juga memberi ke channel teman gue ada Dhani Motoflog dan Doi Motoflog link channel mereka berdua nanti gue taruh di deskripsi box di bawah one second gue ingin mengucapkan terima kasih buat Bang Dhani dan Bang Dodi yang udah ngebantu gue untuk bikin video ini oke 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 teman-teman sekian video dari gue kali ini jangan lupa kalian dislike, share, komen peace out and as before bye